Jilang Ramadan tahanan Polres berau dalam perkara pencurian senin siang digiring petugas. Ini terjadi saat Ramadan akan menikahi pujaan hatinya. Pernikahan penuh haru dan dramatis ini berlangsung di ruang tahanan titipan. Kasat tahti Polres berau Ibtul Irwan Subekti menyebut pernikahan ini dilaksanakan atas permintaan dari pihak keluarga. Pernikahan tersebut akhirnya terselenggara setelah Kapolres memberi izin. Kemudian itu memohon kepada kami di Kasat Tati untuk berfasilitasi pernikahan dilaksanakan di area Pertati Polres berau Ibtul Irwan Subekti. Kemudian kami memohon izin kepada Bapak Pak Ues untuk bisa difasilitasi dan diizinkan oleh beliau. Sebelum itu kami segera menyampaikan kepada pihak keluarga bisa dilaksanakan di sini. Orang tua Jilang menyatakan rencana pernikahan itu sudah disusun sebelum anaknya tersandung perkara. Bahkan proses lamaran sudah dilakukan dan tanggal pernikahannya digelar bulan Oktober 2024. Sebelumnya tanggal pernikahannya itu direncanakan kapan? Rencana akan mulai, tidak ditunda bulan sepuluh. Meski sudah resmi menjadi suami, namun usai menikah Jilang harus kembali ke bilik tahanan. Ia kini sudah mendekam selama satu setengah bulan. Ia harus bersabar hingga hukumannya berakhir. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.